Assalamualaikum teman-teman Jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB Channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman Saya akan berbagi 3 trik yang sangat bermanfaat sekali Buat kehidupan kita sehari-hari Salah satunya adalah bagaimana cara mengusir tikus Dengan menggunakan bahan yang cukup sederhana saja Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah ramuan Yang dimana ramuan ini hanya terbuat dari bahan-bahan Yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Jadi ini nanti bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita Karena memang tikus itu salah satu hewan yang sangat menyebalkan sekali Jadi merusak barang-barang yang ada di rumah Dan juga mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah Oke langsung saja kita ke videonya Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman untuk trik pertama disini kita akan memanfaatkan kopi yang ada di rumah kita Jadi kopi yang tanpa ada gulanya Nah disini sudah saya siapkan yang sudah kita seduh Ini tanpa menggunakan gula Jadi kopi hitam ya teman-teman Disini bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus Caranya seperti apa? Caranya sangat mudah sekali Jadi ini adalah kopi hitam yang sudah saya rebus dengan menggunakan air panas Jadi ini kopi hitam tanpa menggunakan gula Kemudian disini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga Nah seperti ini Ini bisa kita dapatkan di warung-warung terdekat dari rumah kita Yaitu tembako ya Nah seperti ini Ini adalah salah satu bahan juga yang paling tidak disukai oleh tikus Karena mempunyai bau khas tersendiri Seperti ini Untuk tembakonya bebas Kita bisa menggunakan tembako jenis merek apapun Yang penting dari bahan tembako ya teman-teman Nah seperti ini dari bahan tumbuhan tembako Ini baunya sangat khas sekali teman-teman Kemudian untuk caranya seperti ini Kita ambil beberapa saja Kemudian kita campurkan ke bagian kopi yang sudah kita seduh Nah seperti ini Ke bagian gelasnya Nah seperti ini teman-teman Kemudian untuk proses selanjutnya Ini tinggal kita campur saja Kita aduk seperti ini Jadi ini kopi dan juga tembakau Kopi hitam yang tanpa gula ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian untuk proses selanjutnya Ini kita diamkan terlebih dahulu Jadi kita akan membentuk Ini ya teman-teman Fermentasi dari sinikotin tembakonya Nah seperti ini Ini kita diamkan terlebih dahulu Kurang lebih sekitar setengah hari Tidak apa-apa Untuk hasil yang lebih maksimal Bisa kita diamkan selama satu hari Jadi fermentasinya Supaya hasilnya lebih maksimal Oke teman-teman Setelah setengah hari Kurang lebih hasil fermentasi dari kopi Dan juga tembako Hasilnya kurang lebih seperti ini Jadi airnya menjadi hitam pekat Kemudian disini kita siapkan Bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga Yaitu botol spray Untuk botol spraynya bebas Kemudian ini kita masukkan saja Ke bagian botol spray Tetapi ini kita saring terlebih dahulu Supaya di bagian tembakonya Nanti tidak menyumbat ke bagian selangnya Nah kita saring dengan menggunakan penyaring Kemudian kita masukkan ke bagian botolnya Seperti ini Oke setelah kita saring kurang lebih Hasil ramuannya seperti ini Untuk cara penggunanya pun Sangat mudah sekali teman-teman Ini sudah bisa kita pergunakan Tinggal kita semprotkan saja Ke tempat-tempat yang sering sekali Dikunjungi oleh si tikus Jadi aroma antara kopi Dan juga si tembako Fermentasi itu tadi Fermentasi dari si nikotin Yang akan mengusir tikus Karena ini mempunyai bau khas Yang paling tidak disukai oleh tikus Salah satu tempat yang sering sekali Dikunjungi tikus adalah dapur Karena dia ingin mencari makanan Atau mencari sisa-sisa makanan Jadi tinggal kita semprotkan saja Ramuannya seperti ini Ke area dekat dapur Aroma ini nanti yang akan mengusir Tikus-tikus yang berada di rumah kita Jadi mempunyai aroma khas tersendiri Yang paling ditakuti oleh si tikus Oke teman-teman Jadi ini adalah trik pertama Yang bisa kita pergunakan Untuk mengusir tikus-tikus yang ada Di rumah kita Caranya cukup sederhana Dan mudah sekali Bahannya kita dapatkan Kemudian untuk trik yang kedua Di sini kita bisa memanfaatkan Masker bekas seperti ini Caranya cukup mudah sekali Di sini kita potong saja Ke area bagian sini ya Area bagian sampingnya Seperti ini Jadi kita akan mengambil Kain yang bagian dalamnya Seperti ini Bisa terlihat ya Ini ada dua kain Jadi kita ambil kain yang bagian dalamnya Ini kita potong terlebih dahulu Seperti ini Oke seperti ini teman-teman Jadi ini adalah bahan yang akan kita pergunakan Kemudian untuk yang sisanya Bisa kita singkirkan terlebih dahulu Nah seperti ini Kemudian di sini kita siapkan Bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan Kita akan menggunakan tembako Kembali teman-teman Jadi bahan yang mudah sekali kita dapatkan Bahan yang murah Yang bisa kita dapatkan Di warung terdekat dari rumah kita Karena ini adalah Salah satu tumbuhan Yang baunya paling tidak disukai oleh tikus Karena mempunyai bau khas tersendiri ya Seperti ini Jadi untuk kebutuhannya Bisa secukupnya saja Nah seperti ini Supaya hasilnya lebih maksimal Di sini kita tambahkan Serbu kopi juga teman-teman Nah seperti ini ya Jadi trik kedua ini Berbeda dengan trik yang pertama Kalau untuk trik yang pertama tadi Kita bikin ramuan semprot ya Untuk yang trik kedua ini Tinggal kita taruh saja nanti teman-teman Nah seperti ini Tinggal kita taruh saja ke tempat-tempat Yang sering sekali dikunjungi oleh si tikus Jadi aroma kopi Dan juga tembako ini nanti Yang akan mengusir si tikus dari rumah kita Nah tinggal kita Tali saja seperti ini Dengan menggunakan sisa dari tali masker ya Nah kurang lebih hasil ramuannya Seperti ini teman-teman Sangat simple dan sangat mudah sekali Untuk cara membuatnya Ini tinggal kita bungkus saja Meskipun dibungkus Ini baunya tembus ya Karena kita memanfaatkan bagian dalam masker Bukan bagian luarnya Nah seperti ini Jadi bagian dalam masker yang baunya Bisa tembus keluar ya Seperti ini Jadi bahannya pun sangat mudah sekali Kita dapatkan Ini untuk cara penggunaannya pun Sangat mudah sekali Tinggal kita taruh saja Ke tempat-tempat yang sering sekali Dikunjungi oleh si tikus Jadi aroma antara kopi dan juga tembako ini nanti Yang akan membuat si tikusnya tidak betah teman-teman Bisa kita taruh saja di rak yang sering sekali Dikunjungi oleh si tikus Jadi rak-rak penyimpanan barang teman-teman Bisa kita simpan juga di area dekat dapur Nah seperti ini tinggal kita taruh saja Oke teman-teman Jadi itu tadi adalah dua trik yang bisa kita pergunakan Untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita Untuk yang pertama tinggal kita semprotkan saja Dan untuk yang kedua tinggal kita taruh saja Jadi cukup simple Bahannya mudah sekali kita dapatkan Kemudian untuk trik yang ketiga Masalahnya adalah seperti ini Tadi saya menggunakan tembako Untuk membuat sebuah ramuan Kemudian meja saya ini Di bagian atasnya saya kasih alas si karpet ya teman-teman Nah masalahnya tadi tembako banyak sekali Yang tumpah ke bagian sini Nah ini sangat susah sekali untuk dihilangkan Jadi mengambil satu persatu seperti ini sangat susah Nah disini saya akan berbagi trik Untuk trik yang ketiga Caranya cukup mudah sekali Disini tinggal kita siapkan lakban saja seperti ini Jadi lakban ini bisa kita pergunakan Untuk membersihkan karpet-karpet Atau baju yang terdapat kotoran Yang susah sekali untuk dihilangkan Contohnya seperti ini Atau bulu-bulu kucing teman-teman Nah jadi cukup simple Tinggal kita tempelkan saja seperti ini Otomatis kotorannya nanti akan bersih sendiri Jadi dia akan menempel ke bagian Si lakbannya seperti ini Nah bisa terlihat Terutama biasanya buat teman-teman yang suka kucing Biasanya kaosnya banyak sekali bulu-bulu kucing Jadi susah sekali untuk dihilangkan Kita bisa memanfaatkan lakban seperti ini Untuk membersihkannya teman-teman Oke teman-teman Jadi itu tadi adalah 3 trik yang bisa kita manfaatkan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan Dan harganya tentunya sangat murah sekali teman-teman Oke teman-teman Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat Buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like Dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu Video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh